Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi jadi kali ini akan mereview Suzuki EPV tipe Luxury tahun 2018 jadi untuk unit ini adalah basicnya Suzuki EPV 1500 cc tipe Luxury yang tipe tertingginya dari kastanya di Suzuki EPV cuma ada lagi opsional yaitu velg kita ambil velgnya yang ring 15 karena yang ring 17 kita juga memikirkan untuk kenyamanan pasiennya juga mengapa kita memilih ring 15 bukan karena tidak mau pakai ring 17 tapi kita memikirkan kenyamanan karena bantingan ring 17 dengan band tipis pasti lebih kaku lagi ke suspensi dan jadi kita ambil ring 15 untuk mukanya seperti ini jadi untuk eksterior kita penambahan di spotlight di bawah sini bacaan ambulan light bar lampu semua normal ini seperti ini khas depannya untuk dari samping seperti ini ke bagian sampingnya jadi dia sudah ada side skirt body kit seluruh karena ini tipe Luxury dan ini bagian belakangnya karena tipe Luxury ini bahan bumper depan belakangnya itu fiber jadi dia kalau misalkan nabrak itu ini bukan bahan plastik jadi kalau nabrak itu dia langsung bolong ini tuh ini untuk bagian belakangnya seperti ini ada spoiler kuda crew ini bumpernya seperti ini ada muffler cutter jadi dia seperti ini bagian depannya dia sudah ada DRL juga disitu tapi kalau lampu dinyalain dia DRLnya mati nah ini contohnya seperti ini ini bahannya fiber keresin jadi kalau nabrak itu langsung bolong bukan penyok jadi mungkin Sujuki pingin mobil ini terlihat seperti kesan sporty tapi pemilihan bahan bumpernya salah kayaknya oke kita lihat bagian interiornya ya untuk bagian depan kita lihat dari DRL normal seperti ini sudah dilapis kulit dari sananya karena ini tipe Luxury disini sudah ada Auto Retract Electric Mirror Door Lock Auto buat bagian depan supir aja yang lainnya atau window biasa untuk jok sudah dilapis kulit dari bawaannya dari sujokinya untuk Luxury kan dia Captain Seed untuk baris keduanya seperti ini ada Recline untuk maju mundur tanky bensin disini pembukaan angkat mesin disini ini untuk pok lamp ini lampu tambahan untuk di belakang yang di belakang situ jadi kuncinya seperti ini seperti kebanyakan Suzuki sampai sama R3 pun sampai Jimny pun seperti ini kita coba starter ini tahun 2018 sudah jalan Rp48.000 seperti ini jadi untuk menyeluruh sama ini webat depan belakang ini lampu kelebihannya di Luxury itu seperti ini jadi ini spion yang sudah auto dimming kalau kita majukan ke mundur ada kamera dia jadi kamera karena dia head unitnya masih seperti ini yang indes dari mulai tipe GX ISGX sampai Luxury pun seperti ini ini sudah wood panel kalau Luxury untuk pengaturan ada kesini ini AC ini suhu ini ada socket lighter asbab ini indes seperti ini jadi karena dia indes jadi kameranya dipindahin ke sini dan ini sudah auto dimming juga ini sama ada kaca tidak ada cuma ada kard holder disini ada aerobik penyimpanan sudah wood panel sudah auto retract seperti ini disini ada intercom buat halo halo ini modul sirinenya ini seperti biasa ini on volume ini lampu light bar lampu yang di strobo grill seperti ini ini ada seperti biasa jadi untuk menyeluruh ini bagian depan tidak ada yang dirubah kecuali penambahan modul sirine yang baik seperti ini ini ada cup holder dua cuma ada separator untuk depannya seperti ini ini ada pembatas ya ada separator dari akrilik sekarang kita bagian belakangnya bagian belakangnya seperti ini nah ini kameranya nih kameranya ada nah jadi untuk bagian belakang itu semua jok seperti biasa hambulan semua jok bawaannya harus dilepas dibuka ini untuk tipe basic ya jadi dia ini dibikin lantai lagi ini buat trail stretchernya disini ada jok buat penumpang dan dibalik jok ini bisa dijadikan tempat penyimpanan karena mau bazir kan ini bisa jadi ruang penyimpanan ini ada speaker seperti biasa dua disini ada socket lighter untuk alat-alat yang diperlukan medis disini bisa di nyalain ada apat regulasi untuk ini ini stretchernya seperti ini jadi untuk pembukaannya seperti ini kita buka langsung kita turunkan untuk di dalam sini ada scope buat tandu kalau biasa kita itu buat misalkan evakuasi pasien pakai tandu seperti ini buat tandu ini dimasukin penyimpanan tandu ada di bawah ini penguncinya dan ini railnya itu buat penyangga biar gak bentuk sampai gak merobos ke depan si stretchernya disini ada dua oksigen karena ini tipe yang basic yaitu ambulan yang normal-normal ini ada lampu sorot buat pasien disini ada rail buat lampu di dalam cuma lagi dilepas disini ada tiang buat impusan jadi untuk impusan disimpan disini impusannya seperti ini disitu bikin penyangga biar gak kena bumper jadi untuk masukinnya yaitu ada gagang disini seperti ini kita dorong udah masuk lalu kita pencet ininya lalu dia bisa ngelipat dengan sendirinya nah seperti ini ini gang terus ke atas terus ke atas lalu kita kunci seperti ini tinggal dorong saja seperti itu jadi untuk bagian belakangnya seperti ini teknis secara penurut stretcher pun seperti tadi dari kiri dol trim semua sama tidak ada yang dirobot tidak ada yang dilepas tidak ada yang dilebihkan ini AC double blowernya ini oksigennya ada dua stretcher yang tadi nah ini penyangka yang biar gak mentok biar gak nyelonong ke dalam nah ini bagian jok penumpangnya dia pun bisa reclining juga disini ada jadi untuk kapasitas orang dua di belakang satu di tengah satu di depan satu supir dan satu pasien total keseluruhan lima orang yang ikut dan satu pasien jadi enam ya sama-sama saja sih karena kan ini juga mobil bisa buat tujuh penumpang masih aman lah untuk dipakai jadi seperti ini penampakan dari luarnya oke ini untuk tipe ambulan yang basic ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh